musik musik ayo cepetan nah gitu dong nah cantik kamu gak malu-maluin iya baju semua iya ini yang semua bapak beliin kan kalau ada ibu jangan dipakai oh iya pak baju celana semua udah bagus muka gak ada yang lainnya ini doang dong pak Denny nyari muka lain dimana tasar gemrong jalan surah banyak-banyak tuh itu memuka antik yaudah Marcel mana Marcel keren banget mana jalan jalan susi udah cantik mukanya juga cantik dede oke lah bersih ayo pak ah si Marcel nih saya udah rapi pak udah bagus masa gini mukanya 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 tuh ini 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 ketebelan dia ambil amplas kamar tempatnya itu buat besi pak ini muka orang mesti diapin ini ketebelan nih kalau lu kan enak tuh tv lu gak makan tempat yang lain nah gini aja lu kan muka lu belum di make up sale gua telpon temen gue dia jago banget make up namanya mbak Gloria mbak Gloria halo mbak Gloria ya tolong kerumah dong ini ada yang mau di make up ini aku minta tolong ya oke let's go selamat siapa selamat siapa selamat siapa selamat siapa selamat siapa mbak Gloria iya apa kabar luar biasa tasnya gede banget pulang semut ini tuh apa jatuh mulu lu punya adek lu mbak Gloria mbak Gloria jadi gini mbak Gloria aku mau kondangan ngajak temen-temen terdekat aku ini udah kayak keluarga sama aku nih eh Susi udah cantik terus si dede udah cantik gimana eh cantik ganteng dia kasih kayak layak tayang lah layak tayang nah yang ini mukanya flicker aku dateng tadi gak keliatan loh mukanya kan emang rabu nayung nah maksudnya mbak Gloria bisa gak di make up-in kan gak boleh jauh banget nih make up bisa ya bisa dong tapi kalo aku mau make up tuh harus tidur tidur harus relax santai oh iya gak apa-apa lah iya dong iya dong aku harusnya aku disini ya treatmentnya dia ini baru-baru make up tidur lho pak Lah, kan semua makeup, kan ada makeup pengantin, dia pengen, pengen gini, gini, gini. Ritual-ritual. Setiap orang yang makeup-in, itu punya ritual sendiri-sendiri. Udah lu ikutin aja, Pak. Ya, ini eksklusif berarti. Eksklusif, Pak. Sekarang relax, relax. Kalau mau doa, doa dulu boleh. Baca-baca, boleh sama Sam. Oke. Mbak Gloria makeup gini tuh udah berapa lama sih? Aku udah dari remaja sih ikut-ikut mama. Tapi udah profesionalnya dari tahun 2017. Profesional harus pake sarung, Pak? Iya, biar kayak Michael Jackson. Oh iya, deng-det. Kan suka ngapi, kan? Deng-det, deng-det. Itu sarung tangan, kenapa ngasihnya kaki? Ini tangan, Pak. Ini tangan. Bisa dibantu. Kekorannya kaki, sih. Kak Glory, sehari biasa makeup-in berapa orang sih? Biasanya tiga sampai empat orang. Tiga sampai empat orang? Kadang-kadang juga nggak ada, tergantung. Oh tergantung ada apa nggak ya, kan? Karena itu kan nggak bisa diprediksi. Kalau lagi ada anak? Nggak. Kalau nggak yang ngangguin maghrib sih biasanya. Iya. Kalau untuk makeup ini, kan tarifnya sekitar berapa sampai berapa sih biasanya? Sekitar ya ada yang 800, ada yang 10 juta, ada yang sampai puluhan juta juga. Ada yang 10 juta juga. Tergantung apa tuh? Tergantung mereknya sama dia permintaannya. Kepeng ini kayak gimana gitu ya? Aku sekarang pasangin dulu ya. Ini pasangin aja. Dipasang dulu, Sel. Enak kalau udah dipasang. Udah lu diem aja. Enak kalau udah dipasang. Terus yang terakhir itu harus pake di hidung. Satu lagi ya. Bisa nafas nggak? Nah. Ini nggak bisa. Ini jangan deh pilih kancur. Dan ini adalah makeup saya. Nah, Sel. Beginilah Mbak Gloria makeup. Karena Mbak Gloria adalah seorang makeup? Jenasa. Ya! Sel. Mirip banget lu demi Allah. Pak! Makeup jenasa, Pak. Jangan belum mau mati, Pak. Nah, ini dia tamu kita. Mbak Gloria. Mbak orang perhias jenasa. Perhias jenasa. Atau mortician. Oh, ini apa? Bahasa Inggrisnya mortician. Mortician. Oke. Pada ini mohon maaf banget nih. Ini pengen nanya Mbak Gloria nih. Itu tadi yang Mbak pake kapas untuk saya. Dan juga untuk makeup. Itu baru apa? Udah dari tau gue. Kapasnya baru. Tapi kalo foundationnya bekas. 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 Itu bekas beberapa mayat kan? Iya. Jadi kalo ada mimpi-mimpi tepon aku ya. Iya. Iya. Ya, hitung-hitung. Jadi, eh. Spon yang dipake tadi. Itu udah pernah nempel di mayat. Iya. Sekarang nempel dulu. Biasanya dia itu ngajak. Ngajak. Pocok. Masih mohon nanya nih Pak. Kalo misalnya korban-korban kecelakaan gitu kan kadang-kadang suka aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Pokoknya misalnya dia tabrakan. Oh iya. Nah itu di makeupnya gimana? Iya sama aja sih sebenernya. Prosesnya cuman memang ada pake concealer lagi. Foundation-nya foundation khusus. Jadi untuk ditutupi dulu. Baru dilacak kalian lain. Tapi ada yang pernah ini gak mbak? Kayak gerak-gerak gitu. Oh iya. Kalo gerak-gerak. Ya kayak misalkan kalo mayat Christian kan harus begini nih. Harus dilipat tangan. Itu biasanya mereka ada yang kebuka sendiri. Cokor. Jadi aku. Biasanya aku ajak bicara sih. Tapi yang paling. Ajak obrol. Nah cuman yang paling parah sih waktu itu. Yang air matanya keluar terus-terusan. Karena seorang ibu. Berusaha untuk melahirkan anaknya. Anaknya selamat tapi dia meninggal. Nah itu. Itu dalam kondisi meninggal dia masih menggolak. Kan air mata itu ada. Terus memang ada pertanda juga sih. Jadi kalo misalnya. Mati dalam keadaan seperti ini. Kerutan itu biasanya dia masih ada tugasnya. Belum selesai diminggung. Masih ada pikiran. Atau masih ada utang piutang. Kalo berkerut di dahli. Apa lagi mbak? Kalo yang setengah mata kebuka itu. Biasanya ada yang masih ditunggu. Orang jauh. Sudah Marcel. Siap-siap deh. Muka dulu baik. Buka ya. Ada-ada orang. Ada-ada orang tuh. Pemba. Hay yang dia ikutin an Aku cukup men! Terima kasih telah menonton!